Begitu berkepanjangan yang kita ketahui bersama, sudah lebih dari 30 persidangan dijalani nampaknya berujung anti-klimaks bagi kuasa hukum, bagi penasihat hukum yang kerap kali kita saksikan di layar kaca, kerap kali kita saksikan di persidangan melakukan pembelaan terhadap terpidana Jessica Kumala Wongso yang versi majelis hakim sudah dibacakan oleh majelis hakim tadi kita dengarkan bersama bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan secara berencana terhadap Wayan Mirna Salihin dan menjatuhkan pidana selama 20 tahun kurungan penjara nampaknya hal ini begitu mengejutkan ekspresi kekecewaan saya bisa lihat dari wajah kuasa hukum Bang Oto Asibuan, Bang komentar Anda ya saya kecewa ya pasti ya kan tetapi saya lebih kecewanya lagi bukan karena 20 tahunnya kenapa Bang? karena pertimbangannya hakim itu yang sangat tidak baik gitu baik, kita ngomongin pertimbangan kita lihat begitu tebalnya tadi pertimbangan yang dibacakan start pukul 13 waktu Indonesia Barat pada akhirnya dibacakan pukul 17 waktu Indonesia Barat lebih dari 300 halaman, satu pun tidak mengena bagian yang memberatkan pada klien Anda iya kan begini, hakim itu kan harus memberikan pertimbangan yang cukup cukup dan memeriksa semua fakta-fakta persidangan coba ya, kita mengajukan ahli, ada 10 ahli kita juga 3 saksi ada chart satu pun ahli kita itu tidak dipertimbangkan nah, seandainya dia tidak terima 10 ahli ini boleh-boleh saja hadiah kan tetapi harus dia berikan pertimbangan kenapa dia tidak mempertimbangkan itu jadi kalau dia mengatakan ada ahli 10 kami abaikan abaikannya kenapa? harus disebutkan gitu loh, itu yang saya lihat ini makanya Jessica mengatakan bahwa hakim ini berpihak nah, dia bisa menerima ahli daripada jaksa ya kan, tanpa pertimbangan juga tapi dia mengabaikan juga ahli kami ini, yang 10 ini tanpa pertimbangan nah, kalau begitu halnya untuk apa didengar di persidangan ini baik gitu loh tapi paling tidak kita memahami betul saksi ahli juga dihadirkan dari pihak jaksa penuntut umum betul pertimbangan tentu saja diarahkan dan menguatkan kepada saksi ahli ya, hanya boleh, boleh dia percaya kepada ahli penuntut umum tapi ketika dia tidak mempertimbangkan ahli kita harus dia sebutkan alasannya nggak boleh, ah kami nggak percaya ini, nggak boleh dan anda tidak melihat itu ya, itu kan nggak ada pertimbangannya gitu itu satu kedua, yang saya lihat dia hakimnya tidak fair dan menyembuhikan fakta menurut saya adalah BB2 dipakai BB5 dipakai BB4 yang sudah kita tahu ini inti persoalan ini nggak pernah dibicarakan oleh hakim termasuk tadi nggak masuk ya pembacaan fonis iya kan gitu padahal inilah inti persoalan selama ini kan orang bertanya kalau bukan nyisih kan siapa lagi kenapa? karena mereka sudah punya asumsi bahwa Mirna mati karena saya nidak padahal setelah kita bersidang persoalan kita bukan itu apakah betul Mirna mati karena saya nidak? kan itu persoalan kita nah ternyata kita buktikan dan bersidangan berdasarkan buktinya jaksa Laprim Korri mengatakan di dalam tubuh korban tidak ada si anida jadi berarti dia bukan mati karena si anida apa dikatakan hakim untuk menyatakan matinya korban karena si anida? hakim mengatakan matinya korban karena si anida karena di dalam gelas ada kopi yang berisi si anida jumlahnya sekian baik loh, bagi saya mau sekian ton di dalam gelas nggak ada urusan kalau itu ada di dalam gelas harus ada di dalam tubuh Mirna dong pertanyaan besarnya bagaimana kemudian itu masuk dari gelas masuk ke dalam tubuh Mirna? kan dia bilang kan minum kan persoalannya kan begitu Mirna katanya minum dari gelas yang katanya ada si anida ternyata di dalam tubuh nggak ada sekarang saya mau tanya kalau hari ini saya minum si anida ada nggak di perut saya? ya pasti ada kan? nggak itulah sebabnya ahli mengatakan saya nggak boleh abaikan fakta bahwa di dalam gelas itu ada si anida oke, karena itu hasil lapkrim tapi juga ahli mengatakan saya nggak bisa abaikan juga fakta bahwa di dalam lambung Mirna tidak ada si anida oke nah dua-duanya faktanya terus bagaimana jadinya baik nah jadi solusinya adalah ahli mengatakan kemungkinannya hanya satu yaitu bahwa si anida itu mungkin dimasukkan setelah Mirna mati sebab kalau waktu hidup itu ada pasti ada di dalam tubuh itu logika normal kok kalau kita pakai logika hakim tadi kan baik, pertanyaan besarnya adalah bagaimana Anda mendebat pertimbangan majelis hakim dalam vonisnya bahwa yang menguasai yang melakukan perencanaan pembunuhan bahkan menghabisi nyawa dari sahabatnya sendiri yaitu Wayan Mirna Salini adalah klien Anda Jessica Kumalo Wongso nah justru itu hakim kan sekarang ini sudah main main tafsirkan kan tidak ada fakta yang melihat bahwa Jessica memasukkan sesuatu namun ada persesuaian Bang persesuaian yang mana kan tidak ditunjukkan persesuaian itu gerakan di CCTV kemudian yang mengurangi rumah kemudian pemeriksaan secara psikologis gerak-gerik makanya tadi juga tidak dipertimbangkan oleh hakim kami kan sudah mengatakan CCTV ini tidak sah kenapa? karena tidak ada aslinya dalam persidangan hakim mengatakan yang boleh dipakai dalam persidangan ini adalah hanya barang bukti yang asli padahal barang bukti CCTV bukan asli nah kenapa percaya pada CCTV? iya kan? jadi kalau dia tidak percaya pada CCTV atau kalau dia mau menerima CCTV sebagai alat bukti bikin pertimbangannya bantah kami punya itu jadi ini enggak dia caplok itu CCTV boleh dipakai tapi pertimbangannya enggak ada gitu nah sekarang saya katakan paperback dia bilang kutik paperback di mana ada itu paperback di dalam CCTV pun enggak ada yang ada itu CCTV yang dibuat oleh Emno sama Christopher padahal Emno dan Christopher tidak memberikan barang buktinya itu sebagai bukti di pengadilan nah bagaimana kita bisa lihat itu nanti gitu loh itu menjadi persoalan kan? nah jadi lagi pula begini kalau Mirna bukan mati karena si Anida bagaimana dikatakan dia sekiranya di dalam penguasaan dia lah gelas ini iya kan? paling lama oke bagaimana bisa dikatakan bahwa Mirna mati karena si Anida padahal di tubuhnya tidak ada nah kalau soal penguasaan paling lama saya kira yang paling lama itu adalah rangga ketika membuat kopi iya kan? kalau ini kan hanya gelas di sini kita kan sudah berasumsi di gelas ini ada kopi dan pada waktu dihidangkan tidak ada si Anida bagaimana kalau kita berpikir mulai dari awal rangga membuat kopi ketika itu mungkin di sana karena si Anida sudah masuk kita berbicara masalah kemungkinan kemungkinan kalau bicara kemungkinan segalanya mungkin makanya kalau bicara kemungkinan hakim tidak boleh bicara kemungkinan harus kepastian nah oleh karena itu kalau dia ragu-ragu terhadap suatu soal maka berlakulah teori individu pro reo kalau tidak yakin berikan putusan yang menguntungkan terdakwa jelaskan kepada saya bang terkait dengan pasal perencanaan yang ditaruh yang didakwakan sebetulnya yang dituntut terhadap klien Anda ini tentu saja menjadi dasar pertimbangan untuk menjatuhkan 20 tahun penjara sudah kan menurut Anda majelis hakim menyatakan dengan jelas di mana perencanaan di mana motifnya ya motifnya bukan tidak jelas kan dia tambah-tambahkan di situ kan cobalah dia menambahkan bahwa katanya pertemuan di Kelapa Gading membuat Jessica itu menjadi iri hati cemburu itulah sebabnya dia menjadi pembunuhan kapan itu terbukti persidangan itu kesaksian Arief bang gak ada cemburu itu cemburu kan yang tahu kan hanya hati Jessica hati Jessica sendiri masalah orang lain yang menjelaskan cemburu saya cemburu atau tidak yang ngomong siapa saya kan bukan orang lain kan jangan tebak-tebak dong gitu loh jadi itu persoalannya jadi saya kira ini gak masuk akal gitu makanya saya bilang apa mungkin nah sekarang dia bilang karena keadaan di Sydney tidak menguntungkan dia maka datang ke Jakarta dia bilang begitu kan nah padahal di satu pihak dia mengatakan dia terbang dari sana kan untuk membunuh jadi gimana yang mana yang benar yang mana karena dia datang ke sini untuk membunuh atau karena keadaan dia di Sydney gak bagus lagi dia datang ke Jakarta ini aja gak konsisten seberapa penting menurut anda asal-muasal si Anida itu dibuktikan kemudian dan harusnya dijelaskan oleh majelis hakim agar jelas dan kemudian tegas putusan dan foundis yang dijatuhkan merupakan dia mengatakan bahwa Jessica itu pastilah lebih mudah membawa si Anida itu gak perlu dibuktikan karena apa karena katanya perlu ada apa namanya contoh buddha itu diambil kesaksian gel-gel mengatakan itu banyak di apa di nelayan-nelayan isinya aja isinya udah salah itu potas Adas itu udah bilang potas ya kan bukan NACN itu bara NACN itu sulit didapat ini aja udah salah dia bandingkan potas dengan NACN beda yang gampang itu dicari potas NACN gak bisa orang CIA yang pake ini pertimbangan berikutnya bang disebut-sebut anda dan klien anda kerap kali melakukan aksi dramatis dalam persidangan begitu tangisan Jessica penuh dengan tipu daya tidak orisinil menyembunyikan sesuatu manipulatif anda juga demikian berusaha untuk mengaburkan persidangan itu masuk dalam pertimbangan majelis hakim hari ini itu sangat tidak arif air mata orang gak boleh dipermainkan karena orang nangis kenapa sebabnya hanya Tuhan yang tahu dan dia jadi sini makanya tadi saya katakan sama Jessica Jess kamu jangan nangis dia sudah menangis saya bilang Jess tolong jangan nangis kenapa om jangan biarkan Binsar benari-nari di atas air matamu lagi nanti karena kelihatannya air matamu ini telah menjadi konsumsi Pak Binsar karena telah dijadikan dalam pertimbangan saya terserang aja ya mungkin saya salah tapi saya melihat ketika Pak Binsar membacakan itu penuh kebencian saya lihat kepada Jessica nada nada bisaranya itu gak boleh sebagai hakim harus memberikan perintahan yang arim dan baik soal berah hukuman itu gak jadi soal kepada saya tapi sikap yang ditunjukkan itu tidak boleh menunjukkan kebencian kepada Ternak apakah sikap itu serta-merta terlihat hanya ketika pada pembacaan putusan hari ini atau selama ini Anda sudah bisa melihat senyalaan itu derentetan kejadian kan termasuk yang kita kita pernah laporkan dia baik ini panjang bagian ini kita akan dalami karena penting sekali makanya dulu dia dilaporkan karena panjang itu ceritanya baik laporkan bahkan Anda rencana kabarnya untuk melaporkan kembali ke komisi judicial terkait dengan hakim yang menurut Anda tidak objektif menilai jalannya persidangan selama ini pemirsa breaking news akan kembali untuk Anda sesaat lagi mungkin coba salah satu ini ya baik mohon maaf saya pegang pemirsa saya ingin menunjukkan kepada Anda ini adalah sejumlah email yang masuk ke email otohasibuan hari ini beberapa menit yang lalu bahkan setelah putusan dibacakan sebagaimana yang sudah diungkapkan dalam pledoi saja sudah diberikan 4.000 email termasuk kepada pihak majelis hakim namun diantaranya nah ini ada yang saya ingin bacakan nah ini nampaknya baru ya bang ya masuk ya saya akan bacakan dear my brother mr. otohasibuan decision is been made I hope the change on appeal will be much better good luck for the second high court trial if I can give advice regarding the cctv clue I would love to help regards Kamto Anda mengenal orang ini? tidak tahu tidak tahu saya bisa menyaksikan sebetulnya dalam email ini banyak sekali dukungan ini ada lagi ya bang ya ada lagi dukungan shalom pak otoh kami sekeluarga mengucapkan semoga bapak diberi umur panjang untuk membela orang yang tidak bersalah save jessica god bless you apa yang kami sampaikan adalah berusaha untuk menjelaskan pada akhirnya opini publik terbelah ketika mencari keadilan untuk mirna sebagai seorang korban namun di sisi lain sebetulnya ada orang yang masih percaya bahwa jessica tidak bersalah komentar anda bang otoh ya saya hanya saya kira wajar-wajar saja tapi saya yakin semua orang yang menonton televisi sidang-sidang ini saya yakin semuanya itu pasti di pihak jessica tapi orang-orang yang tidak pernah mengikuti sidang secara terus-menerus hanya baca-baca online ya itu pasti dia berpikir lain jadi kalau saya berpikir begini saya dari awal persidangan saya sudah katakan saya pun tidak mau berdosa ya gara-gara hanya untuk membasikan jessica saya berdosa tidak mau tapi saya hanya mau membela kalau memang betul-betul dia tidak bersalah ya akan saya bela sampai kemanapun dan sampai detik ketika putusan sudah dijatuhkan usai putusan anda sempat berbincang juga dengan jessica jessica masih bersikuku bahwa dia bukanlah pelaku tunggal ataupun otak dari kematian saya sedih tadi mendengar dia bilang om katanya ini apa yang terjadi ini dia rupanya bingung juga apa yang terjadi saya bilang kamu dihukum jadi kamu gimana banding atau tidak ya seperti saya bilang kemarin om kalau satu hari pun saya dihukum saya pasti banding terus dia bilang kalau begitu saya kapan pulang hari ini saya boleh pulang enggak katanya aduh saya air mata mau jatuh juga mau menjawabnya saya bilang enggak nanti setelah kamu banding baru kita diberapa lama saya bisa pulang dia bilang saya pakaian saya sudah saya siapkan untuk pulang karena dia yakin bahwa dia akan tidak bersalah jadi rupanya pakaian dia di di apa di penjara itu sudah disiapkan mau dibagi-bagi sama teman-temannya ini baru ini bang bahwa pada akhirnya sebelum vonis dibacakan jessica begitu optimis yakin bahwa dia akan bebas makanya dia bilang jadi kalau begitu kalau banding nanti kamu saya pulang berapa lama lagi jadi dia enggak pernah pikir menang atau kalah pokoknya kalau banding itu kapan saya pulang jadi karena dia enggak merasa bersalah jadi itu yang saya betul-betul menyedihkan apalagi tadi dengan pertimbangan dari hakim yang saya kira ya terlalu tendensius ya sangat tidak baik sangat tidak baik saya katakan kalau soal 20 tahun yaudah itu kan sudah ditutup 20 tahun kita harus ready ya kan tapi betul-betul saya tidak menyangka pertimbangan setendensius itu itu yang saya sangat sesalkan pada penjelis lah baik Anda sudah sebutkan tadi dari soal second round Anda sudah nyatakan tadi akan banding apa persiapannya ya tentu kita akan berjuang lagi mempercayakan semuanya bukti-bukti hukum yang lebih baik lagi ya kan akan mengupas bahwa apa yang dilakukan oleh hakim itu tidak lengkap kita akan buatlah yang terbaik untuk Jessica baik sudah disebutkan tadi soal tendensius apakah dengan demikian Anda akan berupaya untuk melaporkan hakim yang menurut Anda tendensius tidak objektif dalam jalannya persidangan ini ke komisi judisial dulu kan dia sudah pernah dilaporkan dan saya kira janji komisi judisial bilang dia tidak diproses selama perkara ini berjalan takut nanti kalau diproses mengganggu persidangan jadi saya kira laporan kita itu masih on di sana kan otomatis nanti setelah persidangan ini pasti komisi judisial akan bisa menjalankan itu pertanyaan terakhir saya bang seberapa optimis Anda ronde kedua akan berpihak kepada Anda saya tetap optimis kalau saya tidak optimis saya tidak mau banding untuk apa sia-sia dong ya kan justru kita banding untuk karena kita optimis kami sebagai media yang akan mengawasi itu bang kita akan lihat bersama-sama jalannya proses yang tentu saja akan berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi terima kasih bang otosibon sudah berbincang bersama kami di pengadilan negeri Jakarta Pusat demikian yang dapat kami kabarkan dari pengadilan negeri Jakarta Pusat kami kembalikan ke studio terima kasih